...institusional para pemilu 2024 terlebih, terjadi disparitas data dan perlu disinkronisasikan untuk mengakomodir kelompok rentan marginal tersebut. Di dasari pemilu 2014, Komnas HAM banyak mendapat laporan tidak optimalnya pemilu terhadap kelompok rentan marginal di Kalbar. Terdapat 17 kelompok rentan marginal yang mesti menjadi perhatian serius KPU Kalbar menyangkut hak konstitusional warga negara. 17 kelompok rentan marginal tersebut antara lain masyarakat adat, kelompok disabilitas, pekerja migran, masyarakat, perbatasan, pekerja rumah tangga yang nyaris tidak ada datanya, orang dengan HIV, kelompok minoritas agama, korban konflik sosial, dan pemilih pemula. Tim pemantauan para pemilu 2024, Komnas HAM, Republik Indonesia, Anis Hidaya mengatakan keberadaan 17 kelompok rentan marginal ini sangat memungkinkan akan kembali terjadi pelanggaran dalam pemilu. Karena kurang diakomodir, KPU juga turut diminta melakukan sinkron data, terlebih terjadi perbedaan data antara pemerintah provinsi sebanyak 4.000 lebih. Namun, organisasi masyarakat sipil PPDI terdapat 21.000 disabilitas di Kalbar, termasuk kelompok rentan lainnya. Komisioner KPU Kalbar Lomon mengatakan disparitas data yang disampaikan mengkonas hak ini dapat menjadi acuan dalam mengakomodir kelompok rentan marginal terlebih masa sosialisasi masih berlangsung hingga penentuan DPT mendatang. Kami mengidentifikasi setidaknya ada 17 kelompok rentan yang akan dipantau oleh Komnas HAM karena keberadaan mereka ini ada potensi terjadinya pelanggaran hak konstitusional mereka. Mengingat posisi mereka yang takut itu ada gap dari sisi data. Disabilitas misalnya, data di tingkat provinsi ya, berdasarkan data yang disampaikan kepada kami itu sekitar 4.000 sekian gitu ya. Tetapi data di organisasi masyarakat sipil PPDI itu ada sekitar 21.000 disabilitas di Kalbar. Nah, bagaimana kemudian memastikan disparitas data ini KPU bisa melakukan upaya-upaya untuk menjembatan? Saya kira itu menjadi atensi dan catatan bagi kami untuk kemudian bisa nanti dimasukkan ke dalam data pemilih di pemilih 2024 yang akan datang. Memang proses pencocokan dan penelitian sudah selesai dilakukan oleh petugas kami Pantali. Namun saat ini saya kira masih ada tahapan-tahapan untuk pasangan seperti yang disampaikan tadi bisa masuk ke dalam data pemilih. Selain keterjangkauan akses sarana dan prasarana mengakomodir hak konstitusional atau menggunakan hak pilih kelompok rentan marginal ini mesti dilakukan agar pemilih 2024 dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan keinginan masyarakat Kalbar dalam menentukan pilihan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.